Anda masih bersama kami di Kompas Malang. Saudara Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan peralatan dapur talenan, yakni papan kayu yang biasa dijadikan alas untuk mengiris bumbu saat memasak. Di Malang Jawa Timur ada seorang pengrajin yang memanfaatkan limbah kayu sisa mebel, menjadi talenan dengan bentuk yang unik. Karena keunikan bentuk inilah, talenan ini banyak diminati pembeli. Di garasi rumah di kawasan Omah View Malang inilah, Ruli dibantu satu temannya membuat talenan dengan beraneka model. Awalnya Ruli membuat talenan karena limbah kayu bekas produksi mebel miliknya yang tidak terpakai. Dari situlah, Ruli mencoba membuat talenan dengan beberapa model, namun tak disangka talenan buatannya diminati pembeli. Menurut Ruli, ada dua jenis talenan yang ia buat, yakni talenan yang bisa digunakan sebagai peralatan dapur dan talenan yang digunakan sebagai pajangan. Untuk pemasaran sendiri, Ruli lebih mengandalkan penjualan secara online. Hingga saat ini talenan buatannya sudah dikirim ke beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Bali. Manfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Biasanya kalau kita buat produksi ada sisa kayu, ketimbang dibakar atau dibuang, kita manfaatkan untuk telan berbagai macam ukuran. Untuk telanannya sendiri itu ada dua jenis. Untuk yang cutting board, murni untuk memasak itu, kita gunakan full kayu, limbah ada dua, limbah malet atau jati belanda. Kalau yang untuk ornament, untuk dekoratif rumah itu kita campur resin. Karena resin mengandung jad kimia, kita tidak bisa sarankan untuk cutting board. Untuk harga, talenan ini pun bervariasi. Mulai dari Rp25.000 hingga Rp150.000. Harga tersebut tergantung dari model talenan. Selain itu, pembeli juga bisa memesan model talenan sesuai dengan keinginan. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.